Intro Ya selamat sore Salam just talk Kita kembali lagi di Tahun baru hari pertama Tanggal 1 Masuk tanggal 2 subuh Tanggal 1 di Inggris Ada 2 match 2 match yang menurut gue Cukup penting Untuk ke kelas men Karena 2 tim kembali ke habitatnya Yaitu Everton dan Aston Villa Pelan-pelan akan turun Mereka layak berada di papan tengah Everton Lawan WSM kalah di kandang Di 10 menit terakhir WSM Peluangnya Lebih banyak dari Everton Karena Everton kalau lawan tim yang Sedikit bertahan Kesulitan Apalagi gak ada hames Jadi untuk gue Everton ya Sangat layak Turun ke bawah Ya berada di Sekali-sekali menang Tapi Kalau masuk Eropa sih Masih belum Oke Terus ke MU MU Di awal Ini kan kompetitornya Direct kompetitornya Maka dari itu mereka sadar Mereka harus Bisa Menang Karena biar menjaga jarak Dengan Aston Di awal-awal udah main ngegas Cuman yang jadi masalah dengan MU kan Musim ini ya Nyaris gak pernah 90 menit main bagus Kecuali hari ini Hari ini mereka menunjukkan Untuk gue ya sebagai penonton Netral Menikmati match ini Karena saling menyerang Aston Villa pun punya niat baik Untuk dalam arti Ketinggalan gak ketinggalan Tetap menyerang Hanya kalau lu lihat Perhatikan Permainan Aston Villa Itu Gue sih gak heran Tahun lalu nyaris Di gradasi Tahun ini mungkin gak lebih bagus Tapi Berkat Martinez Terutama itu sangat ngebantu Memenangkan banyak poin Tapi ini tim Gak ya Very Old school banget Banyak sekali dribbling Dribbling gak jelas Grealish itu diberi free roll Dribblingnya itu Itu di tengah Di semua area Dia dribbling Pemain pinter itu Kayak Bruno Fernandes Dia harus belajar dari Bruno Fernandes Bruno Fernandes itu Dribblingnya Pada saat masuk ke Sepertiga Atau masuk kotak penalti Pada saat berbahaya Tarik dua tiga pemain Grealish Dribblingnya di tengah Kalau dapet pelanggaran pun Gak penting sama sekali Tapi harus diakui Goalnya dia Itu bagus Dari Dribblingnya Masuk ke kotak penalti Tarik dua lawan Terus dia Satu atau dua lawan Terus dia passing Akurat Dan finishing Walaupun Kalau gue bilang sih Harusnya Stok McTominay Bisa nahan bola itu ya Tapi kita lihat Di bawah pertama MU Layak Bermain agresif Layak unggul Sangat layak unggul Dan akhirnya juga Dapat satu goal Praktis semua Bermain cukup bagus Terutama Kalau Bruno Gak bagus pun Punya kontribusi Gitu loh Jadi Ya ini pemain Memang luar biasa Tapi yang gue Gue Kelihatan malam ini Tau siapa Pogba Pogba itu dia Berapa 15 menit Bawah pertama itu Masih bikin Berapa kesalahan lah Tapi habis itu Kalau dilihat secara Overall 90 menit Mainnya bagus loh Bagus dalam arti Dia tidak Menghambat Sirkulasi bola cepat Dia tidak Melakukan Dribbling Dribbling Gak penting Dia berada Dalam posisi Yang bener Untuk melakukan Finishing Dia membantu Defense Dan dia Tidak egois Dia juga Melakukan Assist Kalau dia sendiri Gak bisa shooting Jadi Dengan Pogba Kayak gini MU akan Punya Peluang MU untuk menang Itu akan Jauh lebih besar Walaupun Diving Penalti itu Diving ya Kalau gue bilang itu Diving Walaupun udah Dicek Far Ya udahlah Far itu kan Memang Ada sentuhan Dikit Udah dikasih Penalti Dan seperti Tidy Tidy Tapi itu Kalau gue bilang Agak Ya 50-50 Agak keras Arsenal pun Pernah dapat Penalti Kayak gitu Waktu Auba di Eh Auba kalau gak salah ya Di Di tackle Berapa Terakhir Atau 2 match Sebelumnya Itu juga Kena sentuhan Sedikit Tapi itu Penalti Seperti tadi Dan Pogba ini kan Jatuhnya Dramatis banget Which is normal Semua pemain Pasti melakukan itu Tapi it's okay Unggul 2-1 2-1 2-1 Ini yang bikin Deg-degan Setelah 2-1 Karena Rashford ini lagi Jelek ya Bukan jelek sih Apa ya Lagi egois Egonya hari ini Bermain sehingga Kontribusi terhadap Tim itu Tidak sebesar Sebelum-sebelumnya Berapa kali Dia maksa Shooting Maksa shooting Yang dimana Temenya kosong Yang sama sekali Tidak perlu Kayaknya dia Namanya anak muda ya Karena dia Gagal Atau belum cetak goal Dia maksa Nah sehingga Dengan maksa ini Dia bisa menghambat Harusnya MU bisa kill the game 2-1 Bikin deg-degan tadi Sebenernya gue seneng-seneng aja Lihat MU Menit-menit terakhir Deg-degan Makanya gue posting tadi Fans MU lagi Deg-degan ya Karena Kalau 2-1 Lawan tim-tim Kayak gini Mereka itu Nothing to lose Mereka akan Nge-gas full Untuk mendapatkan Menyamakan That's why Tim-tim besar itu Harus bisa Kill the game 2-1 Harusnya cetak Goal ketiga Goal ketiga Banyak peluang Tapi kalau Ya egois Finishing yang jelit Yang gak dapet juga Sampailah Menit-menit Akhir Jadi deg-degan Dan harus diakui Oleh hari ini Main smart 4-4 2-nya MU Itu sangat Offensive loh Gue tidak mau Pake istilah diamond Atau apa-apa Enggak Karena Bruno ini Selalu kebelakang Jadi enggak Berada di 2 striker Selalu kebelakang Jemput Jadi untuk gue itu Quite flat Tapi yang menyerang 4 di tengah Bruno Kiri Pogba Kanan McTominay Black Itu cuma 1 DM Praktis 3 yang punya Karakter menyerang Dan membantu serangan Ditambah 2 di depan 5 Ditambah Sayap Kiri Kanan Jadi yang bertanding itu Cuma 2 center back Sama si Fred Jadi untuk gue itu Cukup Offensive Walaupun Harus diakui Bruno Gila itu pemain Bener-bener Kerja Keras banget Dan Dia play Very smart Ini yang gue sebut Bedanya Grilly Sama Bruno Kalian kalau Kurang perhatikan Lu kalau yang Langganan mola Bisa ditonton ulang Lu lihat pergerakannya Bruno Bruno itu dribbling Kalau dia butuh Kalau dia gak perlu Dia passing Dia minta bola Dribbling itu Kalau masuk area penalti Kalau dia bisa tarik 2-3 lawan Bukan di area-area Area aman Kayak Setengah lapangan Kayak grilis Grilis dimana-mana dribbling Sehingga seringkali Dia menghambat Serangan Aston Villa Yang cukup fluid Beberapa kali Cuman ya gitu Aston Villa Serangan fluid Cuman Kreatifitasnya gak ada Ujungnya Crossing-crossing juga Ngincar bola-bola atas Walaupun tadi Berapa kali Nyaris-nyaris juga ya Tapi Grilis inilah Inilah Kalau gue bilang Kalau grilis Harganya 120 Bruno Fernandes 250 Ya sesimpel itu Karena kontribusinya Jauh lebih besar Main very simple Perhatikan Bruno Dan Gak banyak pemain Pemain bisa bermain Kayak gitu Tapi kita Gue sebagai Sebagai analis Sebagai Pandit Yang Yang apa namanya Menonton banyak match Gue sangat menikmati Seorang Bruno Bermain seperti itu Ini pemain Bener-bener Gue selalu bilang ya Kontribusinya ke M.U. itu 50% Sisanya 10 pemain itu Karena Semua berasal dari dia Membantu serangan Membantu defense Dan Asli Memainnya itu Keren banget Hari ini gak cetak gol Kasih asis gak ya Tadi Gak kasih asis juga Tapi Kontribusinya besar Karena Dari Wan Bisaka Kalau ngelis itu 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 bolanya dari Pogba Pas gol pertama Tadi ke Martial Tapi kontribusinya besar Terus Ya Kalau gue bilang sih Aston Villa Mainnya Yang gue sebut Orang pasti Apa yang dimaksud dengan Old School Old School itu Terlalu banyak Dribbling Sekali-sekali Bola Bola Cepat Kalau gue bilang ya Pemain yang Penting Di Aston Villa itu McGinn DM-nya Dia Timingnya selalu cepat Dia tau kapan dia harus Dribbling Kapan dia passing Bekerja keras Tackling Menyerang Bertahan Ini pemain Underrated Kalau Grealish overrated Kalau McGinn ini Underrated Kembali lagi Salah satu pemain yang penting Dan Kalau kita lihat Secara 90 menit Ya MU layak menang Menurut gue Dari sisi peluang Dari sisi permainan ya Tapi Yang jadi concern Untuk fans MU Atau oleh Selalu ada pemain Yang gak konsisten Kali ini McTominay gak konsisten Gak Gak bagus Bisa dibilang Resvert gak bagus Martial So Walaupun dia catat goal Setelah itu gak begitu Kelihatan Jadi selalu ada Pemain Dari Apa namanya Dari Pemain penting lah Pemain penting Itu tidak konsisten Itu yang membuat gue bilang Berkali-kali gue bilang MU ini punya kualitas Untuk masuk Empat besar Sama kayak Chelsea City Dan Dan Liverpool Tapi untuk jadi juara Feeling gue sih gak Bahkan untuk Empat besar Mereka harus Harus fight terus Konsisten Karena ya Ya gitu Lo gak bisa ngandelin Cuman Bruno Amares Terus But it was a Very nice match Dan semoga Hari Sabtu malam Terjadi banyak match lagi Nanti kita review Di hari minggu Oke Thanks for watching Sampai jumpa di video selanjutnya